Sempat dikira pacari Celine Evangelista Marcel Widianto kini mengaku hubungannya hanya settingan. Di hadapan Melanie Ricardo, Marcel pun menegaskan sejak awal dirinya tak memiliki niatan untuk membuat gimmick dengan Celine. Menurut sang komika, ia memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu empat anak tersebut. Namun demikian, Marcel Widianto mengaku lebih memilih Chason daripada Celine Evangelista untuk dijadikan pendamping hidup. Kenapa malah napsu sama Chason? Kenapa malah sama Celine gak tertarik? Kan Celine juga cantik, tanya Melanie. Memang Celine ya jatuhnya beda ya, sama yang sudah dijadiin saudara sama yang gak jelas Marcel. Marcel pun sudah menunjukkan keseriusan terhadap Chason dibuktikannya dari niatannya untuk menikahi mantan personel Jakarta Porte Act tersebut. Apalagi karena ibu unda dari Marcel Widianto sudah memberikan restu untuk hubungan mereka. Ibu Marcel Widianto ungkap rencana putranya dan Chason gelar resepsi. Sebelumnya ibu unda Marcel Widianto, Rulianti sempat belak-belakan mengenai pernikahan putranya dengan Chason. Menurut Rulianti, Marcel Widianto menikahi Chason pada Juni 2022 lalu. Kala itu Marcel Widianto dan Chason hanya melakukan pemberkatan. Rulianti sendiri mengaku tak tahu alasan kenapa Marcel merahasiakan pernikahannya dengan Chason. Gak tahu deh, gak ngerti kenapa dirahasiakan jelas Rulianti. Namun ia mengungkapkan bahwa Marcel dan Chason berencana akan menggelar resepsi pernikahan. Kayaknya ada resepsi, pasti dong anak pertama pasti adalah ucap Rulianti. Saat ini Marcel Widianto tengah mempersiapkan segala keperluan demi mewujudkan pesta pernikahan impiannya tersebut. Lagi dirancanakan, pastikan harus ada planning dulu baby. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Assalamualaikum, bye-bye.